Hai guys, Assalamualaikum, kembali lagi di channel youtube aku, Tari Channel Jadi aku mau upload video mini vlog gitu, ala-ala gitu loh ya Karena ya, biar beda aja gitu Dan ini aku tuh bagi-bagi, belum mandi ya Kita mau masak dulu, abis itu nanti aku mau beres beda sebelum live aku Jadi ikutin keselian aku, oke? Oke, kita mau masak sayur sob Tapi ini tuh emang udah seminggu lalu, tapi gak apa-apa ini masih bisa dimasak Terus kita ambil cabenya Ini juga cheese Terus seletri-nya emang udah kering Gak apa-apa, nanti masih bisa dimasak Ini besok aja mau dia usang-usang masih bisa kayaknya Ini seletri Nanti mau bisikin kulkas kalian Ini Terus mau ambil Bumbu Itu bumbu, ada jahe gitu Aku taruh sini Oke gini Nanti mau ambil jahe-nya Oke Oke, ini aku kupasin untuk wortelnya dulu Biar bersih Ini sebenernya aku tuh ya, belanjanya tuh udah seminggu yang lalu Jadi aku tuh kalau belanja tuh seminggu sekali gitu ke pasar Jadi aku tuh selalu ngabisin stok di kulkas gitu Hemat juga kan Dan sayang juga kalau mau dibuang pokoknya semuanya harus dimasak gitu Kalau kalian suka belanja setiap hari atau kalian suka kayak aku gitu langsung nyetok Soalnya aku tuh males gitu loh kalau tiap hari bolak-balik gitu Terus juga kan kadang aku kalau pagi tuh kan live di tiktok Jadi aku gak ada waktu gitu loh mau belanja sayur Sebenernya tuh kan sayurnya juga agak deket sih Cuman kayak males aja gitu Pasti aku stok buah, sayur, itu daging, ayam gitu semuanya satu minggu sekali Terus ini untuk buncisnya dipotong-potong kayak gini Ya kecil-kecil aja gitu lah ya Nanti aku mau masak sayur usap itu buncis sama wortel Terus ini ada sama gubis juga gitu Kalian tipe yang gimana tuh kalau masak suka belanja setiap hari Atau suka nyetok kayak aku gitu Coba jawab di komentar ya Nah aku biasanya kalau masak tuh jendelanya selalu aku buka Biar aku tuh gak ngep banget gitu kan panas banget gitu Pokoknya semuanya aku buka jendela, pintu Aku buka semua biar ya biar gak gerah juga gitu Dilanjut ini aku lagi ngupasin daun bawang Ini ada yang udah kering sih tapi aku ambil yang masih agak seger aja gitu Jadi ini kan hari Sabtu jadi besok itu aku udah belanja gitu Aku cuman ya pokoknya aku gak mau lah ya Ada sayur yang kayak gak dimasak padahal masih bisa dimasak gitu Jadi aku selalu aja semuanya aku masak Kecuali kalau memang udah gak layak itu baru aku buang Nah ini abis ini dicuci dan aku lupa banget buncisnya tadi tuh aku lupa Kirisin semua padahal banyak banget Dan ini kayaknya nanti gak habis Dan ini aku mau ambilin untuk aku bikin bawang goreng Jadi nanti ceritanya kalau misalnya udah selesai mau mateng itu aku taburin gitu bawang gorengnya Biar lebih sedap gitu Nah diiris-iris aja tipis-tipis kayak begini Kalau udah nanti tinggal di goreng deh Ini aku lanjut mau bikin untuk bumbu sopnya Aku simple aja sih bumbunya gak tau ya Ini aku salah atau enggak resepnya Tapi aku kalau masak sop kayak gitu aja sih Dan tadi aku lupa untuk gubisnya Tadi lupa aku gak potong-potong Ya ini sebenarnya tuh masih bagus ya Ada sebagian yang kering aku buang yang keringnya aja Terus kita potong-potong Asal-asalan aja lah ya potong-potongnya Dan ini gak aku semuain ya Karena banyak banget ternyata Soalnya aku nanti mau pulang Jadinya aku ini sebagian aku masukin kulkas lagi Buat ya mau di oseng atau apalah besok ya Biar gak ngebuang Aku lanjutnya mau masak segini aja deh Soalnya nanti aku mau pulang kampung Nah ini aku cuci lagi Biar bersih Udah selesai nyuci Abis ini aku kupas-kupas Untuk bumbunya Bumbu sop Aku ada jahe Bawang putih Bawang merah Gitu sih biasanya Terus nanti dikasih merica Udah gitu aja Aku biasanya kalau Apa Bikin sop Nah ini terus aku tinggal di Ulek ya Atau di apa sih Bahasa Indonesia nya tuh Ya pokoknya di ancurin gitu lah ya Dilembutin Nah gitu Nah selanjutnya Ini adalah wajan kesayangan aku Meskipun sebenernya aku tuh ada ya Wajan yang bagus Tapi gak tau kenapa ya Kalau wajan gosong gini tuh Gak lengket Enak banget Rasanya juga jadi nikmat Ini tapi bersih ya Meskipun cuma tampilannya yang gosong Tapi dia udah bersih banget Aku cuci Tenang aja ya Buat yang gak suka ya Mohon maaf Tapi memang Aku gak bisa ngebuang barang yang Kalau misalnya masih bisa dipakai Gitu loh Aku tuh udah Bener-bener Orangnya tuh kayak gitu Gak bisa ngebuang apapun Kalau masih bisa dipakai Dilanjut sambil nunggu itu Apa Apa tadi tuh Bawang gorengnya Aku mateng Ini aku lagi nyuci Ini ya Untuk pindangnya Ini pindang gitu Ada ikan nasi juga Sambil digoreng-goreng Dan ini tuh Aku tuh ceritanya lagi Masang kayak Untuk kamera gitu kan Aku tinggal Dan kalian tau gak taunya Kegosongan Bawang Ini Bawang merah aku Yaudah aku langsung angkat Taruh disitu aja Aku tiriskan Agak gosong-gosong gitu Gak apa-apa lah ya Yaudah Kalau begitu Bukan agak gosong sih ya Emang gosong sedikit ya tuh Gak apa-apa deng Nah kita matikan dulu Karena udah panas banget Minyaknya Dan ini aku langsung aja Masukin bumbu yang udah aku Tadi ya Aku haluskan Lembutkan tadi Nah kayak gini Terus kita Useng-useng Nah aku tuh lagi Ribet banget itu Sambil masang Kamera sebelah sana kan Kamera handphone Tripot aku tuh kan rusak ya Eh hpnya tuh jatuh-jatuh gitu Jadi aku tuh Kalau Apa ya Masak sambil bikin video kayak ini Agak ribet Tuh kayak gini kan Jadi aku ngambil gambar Dari belakang gini tuh Jadi dia tuh Kameranya tuh suka jatuh-jatuh Dan taunya itu Agak gosong gitu Bumbunya juga aku Jadi tadi langsung aku Tak jadiin satu gitu Bumbunya agak gosong lagi guys Udah bawang merahnya Agak gosong Bumbunya agak gosong Tapi gak apa-apa Insya Allah tetep enak ya Gara-gara ngurusin si ini Kamera belakang ini Tadi tuh Mau ambil Nah liat tuh kayak gini Tapi gak sih ini Gak gosong ya Cuma dia kegaringan gitu Gak apa-apa Biar nikmat Selanjutnya Masak air Biar mateng Biar mendidih Sambil mendidih Sambil mendidih Sambil masak air Aku sambil mau buka paketan aku Yang baru datang Dan apa ya Kira-kira Dan ternyata ini ada produk-produk Dari Dazzle Mie Ini gratis ya Teman-teman aku selalu Alhamdulillah Dapat sampel gratis dari TikTok Banyak banget Masya Allah Aku seneng banget ini Nah ini airnya udah mendidih Langsung aja aku masukin Sayurannya yang tadi Udah aku cuci Bersih Nah jadinya segini aja sih Gak terlalu banyak ya Terus Aku juga mau masukin Untuk bumbunya Karena tadi bawang merahnya Yang aku goreng itu Udah jadi satu Sama bumbunya Gak aku pisahin Yaudah Sekalian aja Aku cemplungin Padahal niatnya mah Bawang gorengnya Harusnya ntar aja Belakangan Tapi yaudah Gak apa-apa lah ya Nah kalau udah dimasukin semua Sebenernya ini panci tuh Ada tutupnya kaca guys Tapi Tutupnya itu Gak tau rusak Atau kemana Aku lupa naruh deh Terus aku pake Tutup panci yang Kayak gini aja Gak apa-apa Oke udah ditutup Kita Ini Aku langsung sulap aja ya Dia udah langsung mendidih Biar gak kelamaan Aku langsung kasih Kaldunya Ya ada roico Ya kayak gitu lah ya Terus nanti Aku mau masukin juga Ada si salsa Juga Salsa Bukan salsa Salsa Sama artis Nah kayak gini Terus aku juga Mau masukin Apalagi nih Lupa aku Oh iya aku mau Incip-incip dulu Aku incip-incipin dulu Ada yang kurang apa gitu Nanti tinggal ditambahin aja Bumbunya Kurang asin sedikit sih Pas aku ini Sumpah ini panas banget Aku tinggal tambahin garam aja tadi Tapi gak kurekot Terus dilanjutinnya Aku mau bikin Ini ya Untuk sambalnya ya Aku jadi setiap Ngesop itu harus ada sambal Kalau enggak Itu gak enak gitu ya Kita kupas-kupas bawang merah Untuk bikin sambal Bawang putih juga Terus kita mau Ambil cabai Sama tomat Ya aku mau Nyambal tomat Cabainya agak Banyak Tapi gak banyak banget Karena nanti Aku mau bikin sambal Sedikit aja Dilanjut Kita mau Goreng Goreng Ini aku masih Pakai wajan yang tadi Masih bersih kan Minyaknya juga Masih bersih Jadi kita Ini tadi minyaknya Aku ini sih ganti Aku tambahin lagi Minyaknya Untuk goreng Ini ikannya ya Pindangnya Aku paling Ini sih Bukan paling takut ya Tapi memang aku pernah Kecipratan ke mata aku Jadi aku ini Naruhnya Ikan tuh selalu Sambil mundur-mundur gitu loh Bener-bener takut banget Takut ke Pelentos-pelentos Muka aku ini loh Panas banget Ini aku langsung menjauh saja Dan kayak begitulah Ekspresi aku kira-kira Aku bener-bener takut Mendekat besti Ada yang sama gak sih Apakah kita perlu Memakai helm Ya kayaknya Gak apa-apa sih ya Pake helm Buat keselamatan Emang sih Gak cuma buat keselamatan Di jalan Tapi pas masak Tuh Lihat tuh Udah gaya banget Tuh Lihat tuh Padahal ini tuh Aku panas banget Karena biasanya Aku tuh Kalau di rumah tuh Kalau masak kan Gak pake kerudung Ya berhubungan Lagi bikin konten Jadi pake kerudung Dan aku tadi udah goreng Ikan asin Tapi aku gak record Pas masuknya Dan udah matang aja Dan ini Aku mau matiin Kompornya Eh bukan matiin Sih kecilin Terus aku langsung Ceburin tuh Para per Lombok kan Per bawang merah Bawang putih Tapi aku gak berani mendekat Itu kan langsung Budak-budak gitu kan Jadi aku langsung Menjauh aja Cepet-cepet Jadi aku kasih kayak gini Atasnya Biar gak moncelat-moncelat Oke Sambalnya udah matang Tinggal kita kasih Bumbu garam Sasa sedikit Sama nanti Kasih gula sedikit Biar sedap Oke Kita langsung Lembutin aja Pake ulekan aku Yang super duper Sultan ini ya Tapi ini Enak banget loh Ulekan ini udah lama banget Aku Oke Kita mau ulek-ulek aja Ini Aku tambahin gula sedikit Biar sedap ya Biar gak Hambar gitu loh Kalo pake gula Meskipun cuman sedikit Banget sih Kita ulek-ulek ya Kita ulek-ulek dulu Biar lembut Kayak gini Nah Ini tuh bener-bener Mantul Pokoknya Aku paling suka lagi Ditambah sama terasi Berhubung terasinya habis Yaudah gak usah Ini udah mateng ya Tuh Aku mau ambil nasi Nah nasinya ini tuh Sisa semalam Soalnya masih banyak Jadi sayang mau dibuang Aku buat sarapan aja Nanti siang Masak nasi lagi Gitu Oke Aku mau sarapan pagi Pake Sambelnya ini Terus Sama ikan asin Sama pindang Wah Mantul ini Terus biasanya Kalo makan sayur itu Sayurnya aku Jadikan sendiri gitu Oke guys Aku udah selesai masak Dan emang ini tuh Kayak masak Sambil nge-vlog tuh Emang agak Panas Agak ribet Dan Memang kan biasanya Kalo aku di rumah kan Kalo masak kan Gak pernah pake jilbab gitu ya Jadi kayak Berasa panas banget Alhamdulillah udah mateng Mari kita sarapan Ini aku udah Tadi ya Ada itu Terus sarapnya tuh Aku sendiriin disini tuh Nih kayak gini tuh Pokoknya disini Ini dia Sayurusopnya Oke Lanjut aja kita sarapan Aku udah bikin es Minum dulu Alhamdulillah Seger Oke kita sarapan dulu guys Nggak usah adanya Tapi ini Tapi ini Alhamdulillah Nikmat banget ya Oke Jadi biasanya Aku gini loh Kalo makan sayur tuh Nggak suka langsung Dicampur gitu Oh iya Satu lagi Tambah kerupuk Sisa semalam Nasinya Ini juga Nasi sisa semalam Aku belum masak nasi Karena masih Jadi aku nggak masak nasi Sayang kalo dibuang Kalian udah pada Makan belum? Nah gini Nah gini oke Kita coba sayurnya dulu Bismillahirrahmanirrahim Eh serius seger pol guys, aku udah semingguan ke masak sayur biasanya useng-useng seger banget, ditambah ini ada ikan asin, itu sebagian ikan asinnya tak tak kasihkan kucingku guys karena suamiku kan gak mau ikan asin ya, tak makan sendiri sama kucing oke, kita sarapan ya, biar keliatan aku taruh disini ya soalnya bingung yang ngatur kameranya itu loh ini gurih, ini panas guys makan mantul guys aku belum mandi nanti abis ini pengen mandi malet sih tapi kadang aku kalau lagi males ya gak mandi mandi sore, siang tapi aku tadi udah cuci muka enggak, siang gigi ya emang belum mandi aja oh iya ada kerupuk guys kalau gak pake cuci muka ngomong aku gak pake cuci muka enak selamat menikmati jadi sebenernya aku tuh pengen banget bias konsisten bikin vlog masa-masa gini gitu tapi gak tau ya jujur aja sih aku tuh agak waktunya ngedit video itu yang gak sempet jadi nanti ini mungkin gak pake di edit, paling cuman dipotong-potong bagian yang gak penting gitu aja sih soalnya itu aku kan juga konten creator di tiktok kan jadi aku ada beberapa kerjaan yang harus upload video di tiktok itu bener-bener kayak wajiban banget kalau di tiktok gak bisa di itu tadi aku juga udah kedatangan sampel gratis lagi tuh dari tiktok jadi kalau kita kedatangan sampel gitu kita tuh wajib banget bikin video konten terus kalau misalnya kita left itu juga harus dimasukin ke troli gitu itu wajib banget kalau ampe misalnya kita udah dikasih sampel kita gak bikinkan konten gitu kita bakalan di blackstice black apa namanya blackstice ya blackstice lah pokoknya kita gak bakalan dapet sampel lagi gitu aku punggian lupa Nanti kalau vlog ini Misalnya rame Pasti aku bikin lagi masak-masak gini Tapi kalau misalnya gak ada yang nonton Kayaknya aku udah males deh Soalnya kayak Perjuangan banget tau gak sih Ngevlog biasa Maksudnya tuh Masak bikin konten doang Sama masak beneran plus bikin konten Itu beda Kayak aku gini kan masak Bener-bener masak ya Sama sekalian bikin konten Itu bener-bener berasa capeknya loh Mindah-mindah kamera Tadi itu sempet gosong Gara-gara kan Mau pindah kamera Pake tripod aku tuh kan udah rusak ya Jadi agak susah pediri gitu Tripod itu aku sebenernya ada Empat Yang tiga itu dapet sampel dari tiktok Tapi aku gak suka Soalnya dia kayak gak kokoh gitu Malah aku pake tripodku yang lama Tapi aku cari tripod kayak gitu lagi gak tau Susah banget nyarinya gak ada Waktu itu pernah beli harganya juga Mirip mahal Kayak yang punya aku yang pertama Kualitasnya tapi sama aja Kayak yang dapet sampel dari tiktok Kayaknya nyesel banget gitu Makanya males banget gitu Mau cari lagi Dimana gitu Yang kokoh Mungkin mau beli yang di offline Jadi kita bisa lihat barangnya Meskipun beda jauh gak apa-apa Yang penting tuh puas gitu loh Beli tripod berapa kali pun Gak pernah puas Jadi guys Aku nih disini tuh Montrak Montrak satu tahun Kalau disini aku tuh di daerah Sidoarjo ya Satu tahun tuh lima setengah Lumayan besar sih kontraannya Besih juga Tapi yang gak enak tuh depannya tuh Kayak gelnya sempit banget gitu Oke aku selesain makan dulu Makanku dulu Abis ini nanti aku mau bersih-bersih disini Abis itu nanti mau live Bentar ya Udah selesai makan Sekarang saatnya kita mau cuci piring Karena abis masa tuh pasti banyak cucian kayak gini Jadi kita bersihkan dulu semuanya Udah selesai cuci piring Saatnya mau bersih-bersih di ruang live aku Ini ruang live aku setiap hari lihat Berantakan banget ya Setiap aku abis nge-live Ya tapi kalau di belakang itu masih rapi Karena memang aku cuma orak-arek disini Dan ini tadi aku bekas unboxing Dan ini udah kedatangan paket lagi Nanti mau dibuka aja sekalian ini Yang warna pink Kira-kira apa ya isinya Ini juga sampel gratis lagi dari youtube Ih banyak semut taunya Semut dari mana ya Oke aku mau buka dulu paketan ini Paket gunting ajaib Apa ya isinya ya Aduh lama bener sih mbak bukainya Oke kita gunting-gunting Dan dalamnya masih ada pelindungnya juga Biar ini aman ya di perjalanan Bubblewap kayak gini Oh ini sepertinya masker wajah Iya betul Ini adalah Masker Eh kok masker wajah Parfum Iya sama masker wajah sama parfum Dapat parfum sama masker wajah Dari tiktok lagi Makasih tiktok Selalu kasih aku sampel gratis Nah oke udah di unboxing Sekarang saatnya aku mau bersih-bersih Dimulai dari yang di atas meja dulu Kita rapiin Dan ternyata ada paketan lagi Alhamdulillah banget hari ini Pagi-pagi udah tiga paket Seneng sih Tapi ya gitu tugasnya juga makin banyak Oke kita taruh dulu Terus dilanjut aku mau bersihin Yang di atas meja dulu Karena yang di atas meja ini Yang paling utama ya Kalau biasanya aku nge-live Aku selalu di meja ini Alhamdulillah itu semuanya sampel Aku rata-rata semuanya gak beli guys Semuanya gratis Ya Alhamdulillah banget Memang tiktok baik banget Para salarnya juga gitu Aku dikasih sampel sebanyak ini Dan Alhamdulillah banget sih Dari tiktok ini aku bisa nabung Bisa beli hp Beli rap Pokoknya semuanya dari tiktok Nah di lanjut ini Aku mau beresin yang di bagian bawah Ini tuh kain untuk Ini loh Buka-buka paket Untuk bikin video Kayak gitu Nah terus aku mau lipatin Terus aku mau rapiin Apa skincare yang disebelah sana Itu juga ada sih Aku rak kecil itu Nah itu juga harus rapi juga Disana biar aku kerjanya nyaman Meskipun agak berantakan Karena terlalu banyak Barang gitu ya kan Nanti kalau disini tuh adalah tempat packing ya Aku tuh jualan gedas beauty juga Di lanjut aku mau sapu Semuanya kotorannya di luar sini Nanti langsung aku mau masukin ke sampah di luar Biar bersih depannya juga Nah kalau misalnya udah selesai Nah ini hasilnya tadi yang udah aku bersihin Lumayan rapi sih Meskipun gak rapi-rapi banget ya Setidaknya ya tersusun lebih rapi lah ya Daripada yang tadi ya kan Nah oke selanjutnya aku mau persiapan Nah ini tuh barang-barang aku disituin Sengaja gak aku rapiin Karena mau aku review di live Nah aku mau live dulu ya teman-teman Cari cuan Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video aku Jangan lupa klik tombol subscribe Untuk ngedukung aku terus Biar aku kedepannya makin semangat Makasih buat teman-teman yang udah nonton ya Jangan lupa di share Dan juga di like di komen di bawah juga Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya